Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Syahomujub Terima kasih sudah ngeklik video ini Dan buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah support channel ini Dengan subscribe dan like-nya Oke, dan buat teman-teman semua yang baru datang Ataupun baru menonton video saya Silahkan klik like dan subscribe terlebih dahulu Ingat karena subscribe itu gratis Jadi teman-teman itu dengan subscribe Sudah mendapatkan pahala ya teman-teman Pahala membahagiakan orang Jadi seperti itulah Oke, kali ini saya akan mereksem sebuah video Dari Syahmi Zazli yang ada di trending 10 Malaysia Drama serius, Iman tak dapat diwarisi Kayaknya saya pernah reaction Tapi mungkin beda konsepnya ya teman-teman Iman tak dapat diwarisi ini dimana ya Kalau nggak salah di Mr. Kokom atau yang lainnya Saya kurang paham Tapi disini sekarang saya akan mereaction Drama serius Drama serius, Iman tak dapat diwarisi Jadi langsung saja Buat teman-teman yang penasaran Tonton bareng, ayo Kalau ibu kita tak ada sesok Rasa, langit rasa Saya nampak dia sikit Oh, jirik lah, jirik, jirik Dia rasa baju pun tak ada muka rasa Dia tinggalkan awas Rasa, sedih lah, sedih Sedih Dia orang nak kereta besar lagi Tengok-jirik ni lah Langit rasa besar dah Besar dah boleh jalan Saya ripik dah Kita kena Kena omak lah diam Kena omak diam Dia suruh Dia suruh kena pergi beli Dia suruh Suruh kita mandi, kita mandi Tapi penting Langit rasa ibu kita ada lagi Ibu kita bersama kita lagi Oh, ini ceritanya kayak Kayak ndakwahi gitu ya teman-teman Oke Kayak sistemnya gimana ya Kayak mungkin beda-beda sih Gak ngerti juga ini konsepnya ya Tapi beda-beda orang yang dia omongin gitu loh Maksudnya dia bicara di depan orang yang berbeda Yang tadi itu yang cewek-cewek Terus yang sekarang udah cowok-cowok, oke Kita Ya mani kita Ya wasu Ya wasu Wewak gitu Ya beli baju Ya pakar Gapur Ya wisusu Ya suruh tidur Tidur lah Gapur terjadi panik Kita sabar Sabar Kita kena Kena jaga lah Kena jaga Kena ingat lah Kena ingat Nanti learn it ada Ibu kita ada lagi Abang kita ada lagi Dia tak ada orang Mali sikit lah Tapi air matang tuh Berat-berat ngerti lah Subit Kena doa Sama ibu rapa Kena senyum dia Di sekolah kena senyum dia Kena dapak dia Jangan tau ibu kita Kita niru Ibu kita diri nih Dia kena Kena senyum dia Kena dapak dia Betul lah Oke Alright Mungkin yang buat Teman-teman yang ibunya masih ada Bapak ibunya masih ada Disini dikatakan Hormatilah Cium Keningnya Dan juga peluk dia Hormati dia Kalau yang sudah Kena ada ibunya Tetap kita harus Mendoakan Kedua orang tua kita Agar supaya Allah Mengampuni dosa-dosanya Dan dijadikan Ahli surganya Allah SWT Oke Super lah Ngabar kita pun Kena senyum Kena dapak dia Terima kasih lah Ustaz you Ni Ustaz mari mana ni Mari Sejak lagi Nak balik ke rumah Anak lah ni Di mana Imen adalah Mutiara Alright Di dalam hati I see that Nah Bye Nanti jumpa pulak lah Bye Siapa jatuh tu Kak men mana Kak gen dengan dia kau Ya Allah Eh Ok 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 Jadi ceritanya Di sini CEO ini kan Menjadi seorang Ustaz gitu kan Suka Dakwah gitu lah Istilahnya Dakwahin orang gitu Tapi ketika ditanya Anak Ustaz mana Kan Lepas tu Dia terdiam lah Dan Dia short kat sini kan Dalam skenario tu Anak dia kan Berjalan dengan Laki-laki lain Dan bonceng dengan Laki-laki lain Laki-laki yang Mungkin tak kenal lah Maksudnya Berpacaran lah Yang macam tu lah Ok Adulah Ayuh ni Eh boleh duduk Yang duduk sibuk Orang nak pergi mana kau Nak tu beri dengan siapa kau Nak pergi dengan siapa kau Eh Alright Ni bertolak belakang ya Dengan apa yang Disampaikan oleh Ustaz Yuh ni Dengan apa Yang ada dalam Kehidupan dia Macam tu Pergi besar lah Ayuh Ayuh je Jatuh besar-besar Kalau awak rasa Nak sangat dia Nikah awak lah Mungkin tak ada guna Kalau Ayuh nak Boleh lagi Nak cari Mualik lah Yang ngawak Seseorang sikit Eh Ayuh Ayuh nak cari Mualik seteru mana Laginya Nak suruh dia cari Dekat portal cari Jodoh Muslim Malaysia Teljanah Duk Mai Tukar Eh Biar Dukar ayah Ya Allah Kak Tolulah Muka ayah ni Kak Malu Kepung Anak ayah Agung ni Kalau ayah malu Sangat Kepung Eh Ayah giduk Dari utih Ayah sangg Dengar nanti Sene Tak lah Malu Muka ayah tu Aduh Anak durhakan lah Macam ni Ya Allah Gapak Salah aku Ya Allah Apa dosa aku Ya Allah Aku mahu Minta maha Ya Allah Tunggu ayah Tanduk Lalu ayah Tanduk nanti Ayah sudah Pergi jauh Dengan ayah Dari Tak jumpa Eh Tak dapat Bertemu balik Ayuh Ayuh risau Ok Okey Bini Bagi 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 Air Minum Bagi Minum Bagi Ini 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 Alright Kalau dia ada dua ini ya Ngakak saya Eh Membuat botol ini Membuat 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 Mereka Membuat Pukal Padahal Agak fique Jika Tidak Menvenuh Sekarang Pergi Pergi Pengaktik Jangan 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 Aku mahu tak perlu beri tahu bagi Allah. Aku berharap dia masuk ke dalam keadaan. Dia... ...saya nak... ...baik-baik. Tak silap... ...saya nak asyik begini, tak silap. Aku... ...saya nak benda ni... ...akan berlaku... ...sampai... ...sampai masuk ke dalam keadaan. Ini semua salah awak. Ini semua salah awak. Saya jadi kami yang baik. Kita orang besar dah tahu dah awak. Kalau orang buat dosa sekalipun, orang boleh tanggung sendiri. Dapat salah awak. Dapat lagi... ...dikit cukup tanah awak. Dapat saya suka buat... ...saya ajak anak-anak. Dapat salah... ...saya lari. Tapi buat apa? Sebab tu... ...imel... ...berimelnya awak. Mungkin kita orang. Okey? Okey, yang beriman tu ayah tapi bukan kita orang. Okey, okey, okey. Tak apalah. Saya tahu... ...semuanya salah awak. Saya cuma pandang... ...nasihat anak-anak, okey. Tapi dia ada anak-anak sendiri. Mungkin ini... ...balas sekal awak. Lalu... ...tombong. Nge-imel diri. Tapi anak-anak, anak-anak tak usah lah. Kenapa dia lagi, ayah? Kenapa dia lagi, ayah? Kenapa dia lagi, ayah, weh? Baiklah. Oke guys, sudah selesai videonya dan so super magic ini konsepnya keren banget. Yang penting adalah di sini kita harus sepatu kepada orang tua ya. Ya, intinya di pesan awal seperti itu. Dan yang terakhir memang banyak sekali. Mungkin banyak kejadian-kejadian di mana ketika kita ingin memperbaiki keluarga kita sendiri itu sangat susah sekali dibanding dengan memperbaiki orang lain. Maka daripada itu, itulah tantangan yang diberikan oleh Allah SWT agar supaya keluarga kita itu jangan diajak ke neraka. Tetapi, ajaklah keluarga kita itu kepada surga. Ajaklah keluarga kita itu agar supaya mencintai Allah SWT dan juga mencintai Rasulullah SAW sehingga keluarga kita terbebas daripada api neraka. Semoga kita semua ini menjadi orang yang baik. Semoga kita menjadi orang yang tetap pada satu tujuan yaitu mengharap ridha Allah SWT. Dan kita menjadi orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah. Mencintai Rasulullah dan mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke guys, cukup sekian saja. Semoga bermanfaat. Dan saya Pak Bin Ududiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.